Ini langsung dipanen kering besi mulai ini, ukurannya itu masih yang banyak 2 on, 1,5 sampai 2 on. Kemungkinan untuk prediksi dapatnya meleset, jadi kalau untuk dapat 6 kental, kalau ikan 3.000, 3,5 itu dapat, tapi karena yang ternyata yang di bawah itu, bahagianya yang di bawah yang belum mengambang itu banyak sekali. Ini modelnya itu kan kalau sakit menggelepar langsung mati, itu kalau dipanen hidup sudah tidak bisa, itu di dalam tengah sudah mulai banyak yang mati. Nah itu seperti, seperti kena obat yang diserang itu penyakit dalamnya, kalau tidak angsangnya itu ya jeruah nih, on the deal-nya yang dalam yang diserang. Tapi kalau cuma meropok, seperti yang kemarin dibancar itu masih tidak begitu parah, kematiannya itu tidak banyak dan masih bisa sembuh. Tapi kalau sudah merumpus, kena penyakit dalam seperti ini, ini sulit. Apalagi penyakitnya penyakit mati masal. Biasanya kalau merumpus, merumpusnya itu cuma karena kebanyakan makan itu, nanti diberhentikan makannya itu terlanjur rumpus itu akhirnya mati, tapi yang belum itu bisa sembuh. Tapi kalau yang ini, modelnya itu tidak bisa sembuh. Tiap hari itu bertambah terus matinya. Makanya seperti kematannya, seperti mati masal. Ini posisinya tetap dipanen, soalnya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Ya, perhitungannya nanti bisa pulang model pakannya yang 40 sak itu sudah bagus. Kalau ikannya itu tidak ada yang luka begitu. Jadi, untuk postur tubuhnya itu tetap seperti ikan normal. Tidak ada yang luka sama sekali. Di matahun dulu, ataupun basahnya itu pasapisah, tapi tidak ada siripnya juga normal semua. Cuman, yang kena itu adalah dalam seluanya, on rodilnya. Makanya sangat berbayar kalau penyakit itu penyakit dalam. Dan ternyata itu, untuk bobotnya itu kebanyakan masih 1 on, 1 on setengah. Jadi, di bawah 2 on. Ini kan tidak ada luka sama sekali normal semua. Kemungkinan nanti dapatnya tidak terlalu banyak, soalnya itu yang di bawah sana, itu yang mati di dasaran lumayan. Nanti langsung proses pertimbangan, tapi biasanya kalau panen kering itu, ya kalau tidak ditimbang di petani, nanti ditimbang di gudang. Biasanya itu yang punya itu disuruh ikut, langsung ditimbang di gudangnya, biar tahu dapatnya itu berapa. Nanti kalau nanti ditimbang di petani ini, termasuk ya sudah nipu sama yang di gudangnya sana. Hingga nanti kira-kira ditimbang di petani atau ditimbang di gudangnya sana. Ini yang ternyata yang mati di bawah itu banyak sekali ini seperti yang tadi coba diangkat seperti ini. Jadi sudah tidak masuk untuk bubble-nya itu. Sedangkan yang di bawah sini itu masih full. Ini kalau tidak di airnya tidak dihabiskan, tidak bisa mengambil ini. Karena masih di dasaran kolam. Ini tadi cuma mengambil beberapa sampel di dalam air. Seperti itu. Nanti hasilnya itu meleset dari perhitungan. Saya tahap C itu masih dapat sekitar 4-5 kentalan. Kemungkinan ya paling 2 kental, 2 kental lebih sedikit. Nanti sudah habis. Soalnya yang jelas kematiannya itu berarti kan 6.000 itu ada 50% lebih. Jadi matinya ada sekitar 60-70%. Nanti kita lihat sampai selesai. Soalnya saya juga penasaran, kira-kira masih dapat berapa. Soalnya untuk bibitnya saja, kemarin hitung-hitungannya itu ada 7 juta lebih. Jadi untuk membalikin bibitnya saja itu nanti sulit. Apalagi untuk mengembalikan uang pakannya. Jadi targetnya bukan uang pakannya yang kembali, tapi uang bibit itu sudah bagus kalau bisa kembali. Ini sudah hampir selesai, kurang sedikit. Ini sudah selesai, mau langsung dikirim. Jadi cuma dapat sekitar 2 kental lebih sedikit, 2,5 tidak ada. Jadi prediksi saya itu paling tidak dapatnya itu 4 kental, jaringan-jaring dapatnya cuma 2 kental lebih sedikit. Jadi perhitungannya itu untuk bibitnya saja ini tidak kembali. Kalau dihitung modalnya itu sudah untuk pakan 40 sak ya sekitar 12 juta lebih untuk 40 saknya itu terus ditambah bibitnya 7 juta lebih. Sekitar ya dibuat bibit sama pakan bibit sama pakan itu 20 juta. Kemudian tadi cuma dapat 2,5 2,5 kental lah. Paling nilainya itu tinggal melihat harganya. Kalau ditanya harganya kan kalau ikan ukuran kecil seperti ini nanti negonya di udangnya itu bos tadi belum tahu. Harganya yang jelas mungkin mentok 20 ribu. Kemungkinan malah di bawahnya. paling dapatnya dana sekitar 5 jutaan. Ini masih min 15 juta kalau perhitungannya. Tapi ini ternyata itu di masjid ini masih dulu ini kan sudah dipecah. Jadi dipecah asalnya itu sekitar 8.000 sudah diambil 2.000an. Jadi masih punya sisa ikan yang normal di kolam lainnya itu sekitar 1.000 sampai 1.500an bosku. Jadi masih itulah keuntungannya nanti kalau itu yang 1.500an itu nanti bisa panen normal sampai akhir itu masih dapat 4 kental sampai 5 kental ya itu kemungkinan nanti bisa buat ganti bibitnya. Yang jelas yang untuk satu kolam ini itu minnya itu ada sekitar 15 jutaan untuk satu kolam padahal ini sudah umurnya hampir satu tahunan. Makanya saya bilang dari kemarin waktu mau dipanen kalau diambil untungnya jelas tidak bisa jangankan untuk keuntungannya untuk modal pakannya saja predisi saya itu pakan masih bisa kembali tapi ternyata jangankan untuk pakan untuk bibitnya saja sudah tidak bisa kembali soalnya kematiannya itu sangat-sangat banyak bosku lah ini paling itu tadi kepanennya itu sekitar 2000an sampai 2500 mentok yang bisa dipanen berarti yang banyak itu ini di dalam kolam ini yang masih sisa bangkai-bangkai ikan makanya ini mau di airnya dibuang mau di poras habis nah ini bos biar tahu nanti kematiannya itu seperti apa yang jelas ini masih banyak sekali di bawah dan itu bakul sudah tidak mau bosku ternyata tradisi saya tadi mau dipilihin yang bagus-bagus terus nanti bisa masuk yang timbang kering tapi ternyata katanya kudangnya itu kalau ikannya sudah mati kondisinya memang sudah mati walaupun sudah tenggelam itu tidak mau makanya diambil yang itu masih hidup tapi langsung dipanen kering ya untungnya itu langsung ditangani bosku maksudnya itu bisa langsung dipanen soalnya itu kalau tidak bisa langsung dipanen bosku kadang kan memang kalau ikan ukuran kalau dikatakan di bawah di bawah ukuran biasanya itu kalau panen kering umpamnya 3 on sampai 7-8 itu cepat sekali pasang tapi kalau ukuran di bawah 3 on itu memang agak sulit buangnya makanya masih teka-teki kemarin itu dipanen apa tidak ternyata untungnya itu bakulnya ya masih bisa maksudnya kudangnya masih mau menampung ikannya kalau tidak sampai tidak mau menampung ikannya yang jelas kerugiannya akan fatal soalnya dalam satu hari itu kematiannya ada 500-600 ekor ini terbukti dengan berbagai-bagai yang di bawah ini ternyata sangat full dan yang kepanen hanya sekitar 2000-2500 padahal itu ikan 5000-6000 kemungkinannya itu jadi kepanen 30% makanya untuk modalnya itu yang jelas untuk pipit sudah tidak bisa kembali apalagi untuk makannya modal 20 juta cuma balik sekitar 5 jutaan mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi gambaran para bosku yang mau budidaya ikan gurameh untuk lebih berhati-hati lagi dalam kita budidaya ikan gurameh terus melatih mental kita saya sering menunjukkan ikan-ikan sakit ikan-ikan yang gagal panen tujuannya apa bosku biar kalau teman-teman itu mau ikut terjun di budidaya ikan gurameh mentalnya itu bisa tertata bisa kuat jangan termotivasi dengan konten-konten yang bisa menunjukkan hanya ikan seribu hasilkan keuntungan 5 juta itu nanti kalau orang termotivasi pasti akan menyesal maksudnya jauh yang memang sukses yang bagus keuntungan 100% membuang modal 50 jutaan bisa kembali 100 sampai 100 lebih itu kalau pas harga bagus ikannya bagus rendementnya itu jadi tapi kalau standarnya itu di harga normal harga biasa perseribunya itu masih dapat sekitar 5 sampai 7 juta mudah-mudahan ini ada manfaat dan gunanya mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan akhirnya tetap semangat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati